Intro Selain di stasiun kereta, para penumpang Transjakarta juga diwajibkan menunjukkan STRP. Berikut laporan Diana Karisma dan Handi Febrian dari Halte Transjakarta Ragunan Jakarta Selatan. Silahkan Diana. Untuk menekan mobilitas masyarakat keluar masuk Jakarta melalui transportasi publik pada masa PPKM darurat. Mulai hari ini pengguna moda transportasi umum seperti Transjakarta, LRT, MRT, dan LRT wajib menunjukkan surat tanda regresasi pekerja. Seperti di Halte Transjakarta Ragunan ini, tanpa ketugas mengecek surat STRP di pintu utama sebelum penumpang menempelkan kartu. Terlihat juga penumpang yang tidak bisa menunjukkan surat namun masih diperbolehkan naik dengan catatan esok hari wajib memilikinya. Tidak ada antrian yang mengular di Halte Ragunan saat pemeriksaan surat. Bagi pengguna moda transportasi yang hendak mendapatkan informasi tentang STRP, dapat melihat website JAK EVO atau aplikasi JAKI. Demikian tim liputan melaporkan dari Jakarta. Kembali ke studio. Terima kasih Diana. Pemirsa demikian topik terkini, saksikan acara kami selanjutnya. Saya Nufia Putipama, wassalamualaikum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.